Halo semua, selamat datang di channel kesehatan kami. Dalam video kali ini, kami akan berbagi informasi tentang 6 daun yang dapat mengatasi asam lambung tinggi. Simak video ini sampai selesai. Sahabat, asam lambung tinggi adalah kondisi medis yang terjadi ketika asam lambung berlebihan diproduksi di dalam perut. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut, mual, dan muntah. Ada beberapa daun yang dapat membantu meredakan gejala asam lambung tinggi. Berikut adalah 6 daun yang dapat digunakan untuk mengatasi asam lambung tinggi. 1. Daun pandan Daun pandan memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-asam yang dapat membantu meredakan gejala asam lambung tinggi. Caranya, rebus beberapa helai daun pandan dalam air dan minum airnya setelah dingin. 2. Daun sirih Daun sirih juga memiliki sifat anti-asam yang dapat membantu meredakan gejala asam lambung tinggi. Caranya, rebus beberapa helai daun sirih dalam air dan minum airnya setelah dingin. 3. Daun kemangi Daun kemangi mengandung antioksidan dan serat yang dapat membantu menurunkan kadar asam lambung. Selain itu, daun kemangi juga dapat meningkatkan produksi lapisan lendir yang melindungi dinding lambung. Caranya, konsumsi daun kemangi segar atau tambahkan ke dalam makanan atau minuman. 4. Daun jambu biji Daun jambu biji mengandung senyawa yang dapat membantu menetralkan asam lambung. Caranya, rebus beberapa helai daun jambu biji dalam air dan minum airnya setelah dingin. 5. Daun lidah Buaya daun lidah buaya dapat membantu meredakan gejala asam lambung tinggi dengan cara mengonsumsi jus daun setiap hari. Daun lidah buaya juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di dalam perut. 6. Daun min Daun min memiliki sifat antispasmodik yang dapat membantu meredakan kram perut yang disebabkan oleh asam lambung tinggi. Caranya, konsumsi daun min segar atau tambahkan ke dalam makanan atau minuman. Itulah 6 daun yang dapat digunakan untuk meredakan gejala asam lambung tinggi. Namun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi daun-daun tersebut, terutama jika Anda memiliki kondisi medis lain atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.